Sebelum mulai videonya, saya perkenalkan U-Dictionary, sebuah aplikasi translator berbasis edukasi yang membuat HP kalian bisa mentranslate tanpa harus membuka aplikasinya. Dengan beberapa fitur canggih lainnya seperti Lock Screen Vocabulary, untuk menambah kuasa kata bahasa asing kalian saat melihat HP. U-Dictionary, when education need translator. Setelah kalian selesai melihat perang terhebat abad ini antara Bu Dendy dengan pelakornya, dan muncullah berbagai meme segar yang dihasilkan dari fakta bahwa Bu Dendy sangatlah tajir. Jauh, jauh dari abad tersebut. Sebenarnya terdapat remaja yang dari lahir sudah menjadi sultan. Bahkan kekayaan Amin Richman saja bisa dibeli sama dia. Dengan kekuatan sultan. Inilah trailer kocak di Langpros. Youtube merupakan media sosial yang didalamnya dipenuhi hal-hal aneh yang terjadi. Mulai dari orang misterius ini, sampai dengan orang yang paling bersemangat ini. Kali ini, banyak penggunanya yang tertangkap kamera karena memiliki kepribadian ganda. Seperti Erpan 1140 dengan Anto Klewer-nya. Geo Fender Lewis dengan nyang-nyangnya. Lu lagi ngapain? I am. Itu komputer lu mati goblok. Bahkan King of YouTube PewDiePie dengan Jack Spedicee-nya. Namun ada suatu fenomena baru di mana kepribadian ganda tersebut dapat berubah seseorang menjadi sultan. Dan inilah Dylan Prost. Dengan kepribadian gandanya, Sultan Prost. Ya, Prost. Karena tidak hanya satu game yang ia mainkan. Tapi banyak, banyak game yang sudah dia mainkan sampai saat ini. Channel ini dimiliki oleh Dylan sendiri. Seorang pegulat pro yang jago semua jenis bela diri. Dimana kedatangannya sangat membuat takut para pemain WWE. Jangan bilang sultan gak give skin ya. Eeeh, MOBA lu plagiat. Ia merupakan YouTuber Angkatan 2015. Dimana Angkatan ini sudah pasti akan menyajikan kalian editan video GG yang gak akan ngebosenin di mata kalian. Ya, paling ngebuat pusing dikit sih ya. Memulai channel Youtubenya dengan berlatih ilmu bela diri. Biar kalau ada yang ngebikinin drama Youtubenya, tinggal diajakin duel. Kemudian menambahkan genre channelnya dengan video gaming yang jelas-jelas bukan casual gaming. Vlog. Bersama vlogger paling fenomenal. Cover. Sampai dengan random. Seiring dengan bergelannya waktu. Style channel Master Pro Source ini juga berubah-ubah. Mulai dari emo kibas basah. Mohak cepak JBL. Sampai menjadi Tampan Gaming. Bahkan Tampan Gaming juga lewat. Brutus asupan gaming? Jangan khawatir. Karena Dilan Pros bukan sembarang pros. Karena berbagai game rage, RPG, Battleground, Action, Nostalgic, MMO, atau game mobile pernah ia mainkan semua. Pros. Gameplay-nya juga lulus sensor dari Raibuat Trailer. Karena seperti yang diinginkan oleh Big Boss Youtube ini. Family Friendly. Kalian jantan tapi butuh konten yang maco juga? Hah! Dilan Pros juga menyajikan motovlog atau genre gaming yang juga bisa dinikmati oleh kalayak muda seperti kita. Namun saat kita berbicara tentang Sultan Pros, semua videonya berubah menjadi sangat warokah. Tak perlu banyak basah-basi. Sultan Pros merupakan saudara kembar Dilan Pros atau Dilan versi King Wakanda yang tak perlu mikir banyak untuk beli segala hal yang ia mau. Dan pada saat game MOBA ini datang menghampirinya, semuanya dibeli. Skin Gift Pack, Legend, dan berbagai macam skin sampai skinnya Mimi Perry juga bisa ia beli. Skinnya cuma satu hero saja? Hah! Semua skin hero di Mobile Legends dibeli. Bahkan kalau lu jual ginjal atau temen lu sendiri, mungkin bakalan dia beli juga. Tidipan mempunyai bangku yang can you do this? Hah! Langsung dibeli juga sama Sultan. Atau sponsor. Kemudian datang promo di Mobile Legends? Beach Place. Semua dibeli. Dan semua itu iya rekam agar kita semakin teringat nasib bahwa diamond kita cuma nol. Aneh, kebetulan udah siapin diamond. 21 ribu kali ini ya. Nggak banyak memang. Nggak sebanyak yang pertama kali. Tapi ya, menurut aneh ini cukup karena semua skin di siap. Aduh, diamond buah. Kanker, eh. Why? Gitu loh. Why? Kok miris? Namun Sultan ini juga tetap tidak sombong. Selalu dermawan dan tahu nasib para penontonnya. Karena dia juga akan selalu bagi-bagi giveaway untuk kita semua. Khususnya diamond. Dan skin kece di Mobile Legends. Takut kehabisan? Jangan khawatir. Karena Dylan memiliki suplei diamond yang unlimited. Karena sumbernya bisa dari mata dia. Kuping dia. Ingus dia. Bahkan dari teriakannya kalau dia kena jumpscare. Masa ini aset surau nanja? Tapi meskipun dia bisa beli segalanya. Tetap, dia tidak bisa beli. Huruf R. Selain itu. Gameplaynya saat bermain Mobile Legends yang diedit dengan kocak. Membuat Dylan Prost memiliki karakter tersendiri di video-video tentang dia. Kemudian kolaborasi bersama YouTuber-YouTuber terkenal yang tak kalah seru saat melihat dia bermain. Seperti bersama Yonglek. Raja terakhir Mobile Legends yang masih memiliki jiwa rusuh pas main game itu. Kemudian bersama Just No Limit. Yang biar makin trending. Dan bersama YouTuber lain yang pastinya bakalan rusuh. Starry. Kacamata gocengan yang beli di Jogja. Sorban Serbaguna. Komandan Bajak Laut Sirohigi yang disawer. GG Editing. Rollercoaster. Karateki. Cinematic Shoot. Kursi PewDiePie. Dylan Motofog HD. Glenn Julliver. Dan special starring kita. Tattoan tapi main Mobile Legends. Boo Richman. Some Guy. Eriko Streaming Lim. Dan trio Wek-Wek versi Mobile Legends. Trailer kocak Dylan Prost. Terima kasih kerana udah ngeliat video ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Dan jangan lupa juga untuk menginstall aplikasi Udictionary. Sebuah translator yang emang praktis banget penggunaannya. Tinggal copy, paste, dan semua sudah tertranslate. Oke? Link aplikasinya udah ada di deskripsi. Jadi kalian tinggal klik. Kemudian install di HP kesayangan kalian. Oke? Terima kasih. Itu aja dari gue. Sampai jumpa. Sampai jumpa.